Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Diancam tak diberi uang jajan Seorang ayah cabuli anak kandungnya Ditangkap hendak curi ayam Ternyata juga seorang jabrek Diduga terhirup gas beracun Seorang penggali sumur tewas di dalam sumur Intro Unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak Atau PPA Satreskrim Polresta Padang Menangkap DM pemerkosa anak kandungnya sendiri Di kawasan Lambuang Buki, Kecamatan Pau Pada Senin siang Penangkapan tersangka dilakukan setelah istri tersangka Melapor ulah suaminya ke polisi Saat ditangkap, DM tak berkutik DM ditangkap karena telah memperkosa anak kandungnya Sebanyak dua kali Yakni pada November 2023 Dan Februari 2024 Ayah dan ibu korban sudah bercerai Namun baru pada tanggal 11 Februari lalu Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya Yang tinggal di posisir selatan Ibu korban telah bercerai dengan ayahnya Sejak 2018 lalu Korban menyebutkan telah diperkosa Dan diancam oleh sang bapak yang merupakan seorang pengangguran Korban yang sehari-hari tinggal bersama tersangka Diancam Tidak diberi uang jajan Dan tak diberi makan Jika bercerita kepada orang lain Terutama kepada ibu kandungnya sendiri Kronologisnya itu Sang anak ini melapor kepada ibu kandungnya Jadi ibu kandungnya ini sudah berpisah dari tahun 2018 Dengan sang ayah Kemudian anak ini ditinggal dengan ayahnya Kronologisnya Anak ini sudah disetubuhi oleh bapaknya Dari tahun dua kali ya Dua kali Bulan November 2023 Dan bulan Februari 2020 Tersangka dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak Dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara Alfie melaporkan dari Padang Seorang pencuri bernama Ucok Dan berusia 29 tahun Tak berkutik usai ditangkap Tim Plewang Polresta Padang Di daerah Padang Timur Kota Padang Pada Jumat Siang Pekan Silam Pelaku awalnya ditangkap warga Saat terpergok mencuri 6 ekor ayam Setelah ditangkap polisi Dan diinterogasi Ternyata pelaku juga penjamret telepon genggam Di daerah Padang Timur 10 Januari yang lalu Setelah dilakukan pengembangan Dan pencarian barang bukti Petugas menyita satu buah telepon genggam Hasil curiannya Berikut dengan satu unit sepeda motor Yang digunakan dalam melakukan kejahatannya Bersama barang bukti Pelaku langsung dibawa ke Mapore Setapadang Untuk diperiksa lebih lanjut Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan encaman hukuman Di atas 5 tahun penjara Alfie melaporkan dari Padang Seorang penggali sumur Tewas di sumur yang digalinya sendiri Di halaman rumahnya Warga terpaksa meminta bantuan BPBD Tanah Datar Untuk mengevakuasi jasadnya Karena korban tergeletak di dasar sumur Sedalam lebih dari 10 meter Sebelumnya Rekan korban telah lebih dahulu menggali Namun karena kesulitan bernapas Langsung keluar dari sumur Korban yang sudah dilarang Tetap bersih keras Dan masuk ke sumur untuk menggali Selang setengah jam berada di dalam sumur Korban tak bersuara Dan dipanggil oleh rekannya Namun tetap tak menyahut Korban meminta memaksakan diri Untuk masuk ke bawah Namun dilarang Tetap tetap motot Dia ingin masuk ke dalam Akhirnya Sumur yang kedalaman sekitar 11 meter Posisi korban lemas Kemudian dipanggil oleh saksi Yon Rizal Tidak menyahut lagi Akhirnya minta bantuan kepada Pihak BPBD Tim dari BPBD berhasil Mengevakuasi korban Kemudian dibawa ke rumah sakit Kemudian di rumah sakit Dinyatakan meninggal dunia Korban dinyatakan dokter Tidak bernyawa lagi Setelah dilakukan upaya medis Di rumah sakit umum Hanafiah Batu Sangkar Atas permintaan keluarga Jenazah korban Tidak diatopsi Dan diserahkan Untuk dimakamkan Sri Louis Melaporkan dari Tanah Datar Harga barang kebutuhan harian Seperti cabai Bawang dan kentang Di pasar Raya Padang Melambung hingga 2 kali lipat Dibanding harga normal Seperti yang terpantau Selasa siang Cabai merah Saat ini dijual Rp75.000 per kilogram Sedangkan cabai merah Dari Jawa Dijual Rp80.000 per kilogram Dari harga normal Rp40.000 per kilogram Sedangkan untuk cabai hijau Saat ini dijual Dengan harga Rp45.000 per kilogram Naik Rp10.000 Dari harga normal Rp35.000 per kilogram Bawang merah Dijual dengan harga Rp26.000 per kilogram Naik hampir 2 kali lipat Dari harga normal Yang dijual Rp15.000 per kilogram Sementara untuk umbi-umbian Seperti kentang Saat ini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram Dari harga normal Rp10.000 per kilogram Salah seorang konsumen mengatakan Kenaikan sudah terjadi Sejak 2 pekan lalu Namun 2 hari belakangan Naiknya makin meroket Hampir 2 kali lipat Dibanding harga normal Dampak kenaikan itu Jika biasanya belanja Seperempat kilogram Saat ini menjadi Satu on saja Sekarang harga Biasanya orang belinya Seperempat Sekarang belinya Satu on Setengah on Itu pak Ya karena harga naik semua Orang belinya sedikit-sedikit Semua sembako naik pak Udah Dua minggu pak Semoga pemerintah Menurunkan harga-harga Sembako Mungkuasa pak Itu kalau normalnya berapa bang Normalnya Rp45.000 Rp45.000 Kalau untuk jenis cabai hijau bang Hijau Rp45.000 Rp46.000 Kalau harga normalnya Rp35.000 Rp35.000 Kalau untuk bawang bang Bawang Rp26.000 Normalnya Rp15.000 Rp16.000 Sedangkan untuk kentang Gimana bang Kentang Kentang hari ini Rp16.000 Rp15.000 Harga normalnya Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Syahendri Barkah Mengatakan Pihaknya dalam waktu dekat Akan melakukan operasi pasar Untuk menstabilkan harga Yang pertama Ketersediaan bahan Stok Itu mulai berguram Kemudian yang kedua Permintaan Dari masyarakat Karena menghadapi Lebaran Ketersediaan itu Berkurang Seperti contoh Cabi Karena akibat Cacah Lino Kemarin Itu cabi Yang dari luar Jawa Itu banyak Bagal panen Pedagang maupun konsumen Berharap Pemerintah Segera turun tangan Untuk mengendalikan Harga kebutuhan pokok Yang meroket Sebab Jika dibiarkan Kenaikan harga itu Akan terus terjadi Apalagi saat ini Jelang masuknya Bulan Suci Ramadhan Robi Ham melaporkan Dari Padang Pemerintah Dari masyarakat Terima kasih